Hi everyone, I'm Jawa Papa yang bijaksana itu Chris Yang penyaban itu Cio-Cio Dan yang carinya itu Chelsea Yang paling lucu itu Chelsea Ha! Yang kami sayangi itu Cleon Nathan Dan kami keluarga T akan menghibur kayak semua Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya Jangan lupa subscribe ya temen-temen Ganteng dan cool Aduh siapa lagi gak Kalau si pangeran Wih beruntung banget loh cantika Kalau memang benar ya si pangeran yang bayarin lu Tapi jangan-jangan orang lain lagi ya gak sih Bukannya pangeran, lu jangan kepedean Ih gue yakin dia Tessa Soalnya si mbaknya bilang ciri-cirinya itu ganteng dan cool Siapa lagi kalau gak pangeran Cowok ganteng dan keren Di sekolah kita kan cuman dia Ah menurut gue bukan pangeran doang lah Cowok ganteng dan keren Kalau gue pribadi ya Kyle juga cowoknya ganteng dan keren Cio juga Siapa lagi tuh temennya tuh namanya Ha! Kelvin juga dia keren tau Ya ampun Lu bilang si Kelvin keren Ganteng Kalau Cio sih sama si Kyle lumayan lah Tapi Kalau lu bilang si Kelvin Aduh jauh lah Ih selera kita kan beda-beda Gue lebih tertarik kolnya si Kelvin Soalnya dia tuh humoris banget Kalau gue sama dia Wah panjang umur deh jadinya gue Dan gue tuh gak keriputan kali ya Karena gue terus happy sama dia gitu Hah kenapa lo gak mau aja sama dia tuh Ah gak mungkin lah Dia suka sama gue Soalnya dia selalu tuh merhatiin lo Gue jadi minder nih Kalau deketin dia Karena Dia tuh tipenya lo banget Ah udah deh Tessa Lo gak usah deketin si Kelvin Mending lo cari yang lain Tapi jangan deketin pangeran ya Pangeran cuman milih gue Yaudah deh Tessa Gue mau tanya dulu Sama si pangeran Apa bener dia yang bayarin gue makan tadi Hai pangeran Iya hai cantikah Cantikah Kemarin pertunjukan kamu bagus banget loh Cocok deh kamu pasangan sama Cio Dan kamu cantik banget Makasih pangeran Tapi pangeran yang lebih cocok dari rajanya itu Pangeran loh Kalau Cio sih cocok juga Kamu bisa aja sih Oh ya cantikah Gue mau ke kantin dulu ya Lo mau ikut gak Biar gue traktirin deh Hah Kenapa Pangeran ngajak gue makan Berarti yang bayarin gue makan tadi Jangan-jangan makan pangeran Ehm lah Kalau kamu melamun Kamu gak mau nih Gue traktirin Gak deh pangeran Gue baru aja nih Tadi makan ke kantin Oh yaudah deh cantikah Gue ke kantin dulu ya Lah kok malam ngelamun Gimana nih ceritanya Apa benar pangeran yang diem-diem Bayarin makanan lo Hah Oh gue ngerti Kalau pangeran yang diem-diem Bayarin makanan gue Kan gak mungkin Dia ngajak gue makan lagi Barusan Jadi siapa ya kira-kira Benar kan kata gue Gak mungkin lah pangeran Ya pasti orang lain lah Yang bayarin makanan lo Hah Lo temen gue Atau haters gue sih Kok lo malah ngajak gue Hah Betek gue jadinya Liat lo Aduh sorry-sorry cantika Bukannya Maksudnya Untung ngejelekin lo Tapi maksud gue tuh Pasti ada orang lain nih Selain pangeran yang mau Deketin lo Hah Tapi siapa ya Gue jadi penasaran banget nih Hah Udah deh cantika lo juga Suatu saat nanti Bakalan tau kok Siapa yang diem-diem Ngeven sama lo Dan gue yakin Dia gak sekali aja Buat surprise kayak gini ke lo Pasti dia bakalan buah lagi Dan gue yakin Yang kedua kali ini Lo bakalan tau Siapa orangnya Bener kata lo Pasti dia bakalan Buat surprise lagi ke gue Tapi jujur ya Gue gak kecewa sih Kenapa bukan pangeran aja sih Yaudah Yuk kita Masuk aja ke kelas Dok Saya udah Menghubungi pihak keluarga Angel Dalam beberapa hari nih Keluarga Angel Baru akan tiba di Indonesia Jadi Saya aja yang akan Menandatangani Surat kesetujuan Operasi Angel Dok Oke pak Ini dia Formulirnya ya pak Ini dok Saya sudah menandatangani Suratnya dok Jadi kapan nih Dia bisa dioperasi dok Jadi begini pak Karena pasien sekarang Sudah mengalami kritis Hari ini juga Kami akan mengambil Tindakan untuk Segera mengoperasi pasien pak Baik dok Kira-kira berapa jam Yang operasinya berlangsung dok Operasinya Memerlukan banyak Sekali waktu Kurang lebih 12 jam pak Baiklah pak Saya dengan tim medis yang lain Akan segera Mengakukan tindakan operasi Jadi pak Saya tinggal dulu ya Iya Baik dok Makasih ya dok Karin Karin kamu pulang Seret aja ya Di rumah Biar Kenjo aja Yang nungguin operasinya Angel Kamu gak apa-apa Sendirian disini Gak apa-apa kok Karin Malah aku yang nanya ke kamu Kamu gak apa-apa kan Kalau aku nungguin Angel Kamu gak semburu kan Iya gak Kenjo Karin ngerti kok Kamu harus jagain Angel Apalagi keluarganya Belum tiba di Indonesia Jadi kamu gak usah Khawatir Karin cemburu Makasih ya sayang Kamu udah ngertiin aku Yaudah Aku ntar kamu pulang ya Gak usah Gak usah Kenjo Aku bisa naik Taksi kok Kamu disini aja ya Juga Angel Yaudah kamu hati-hati ya Besok kamu bisa kan kemari lagi Iya dong Besok aku akan dateng kok Oke bye Kenjo Pak Kenjo dari semalam Kok gak ada kabarnya ya Coba deh telepon dia pak Iya juga ya mah Coba deh papa telepon sekarang ya mah Halo Kenjo Ya halo kak Kamu dimana sekarang Kenjo Kok dari semalam Kamu gak ada kabar ya Oh sorry ya kak Kenjo gak ngasih kabar ke kakak Soalnya kemarin Kenjo lagi makan sama Karin di cafe Sesudah itu Kenjo ngajak Barang Angel juga Untuk menyelesaikan masalah antara kami kak Tapi tiba-tiba Angel itu pingsan Dan langsung kami bawa ke rumah sakit Hah Kok bisa sih Jadi gimana nih sekarang keadaannya Kenjo Apa dia udah sadar Belum kak Dan gawatnya itu Ternyata Angel terkena penyakit Kanker otak Dan kanker otaknya sudah mencapai Stadion 4 lagi Lah kok bisa ya Jadi seperti ini Kenjo Mesin banget Angel Udah dia gak punya siapa lagi Dia malah terkena penyakit kanker lagi Iya kak Makanya Kenjo harus disini jagain dia Jadi gak inget kabarin kakak Yaudah kakak tutup dulu ya teleponnya Kamu juga jaga kesehatan ya Dan kalau ada sesuatu kabarin kakak aja Iya kak Makasih ya kak Iya sama-sama Kenjo Kok bisa jadi seperti ini ya Ada apa ya emang ya Siapa Angel itu ya pak Angel itu mantannya Kenjo yang di luar negeri Dia datang Nyusul Kenjo ke Indonesia Lah pak Kok bisa sih Dia nyusul ke Indonesia Padahal dia kan udah Mutusin Kenjo Karena dia udah Mau nikah kan dengan orang lain pak Iya mas Jadi panjang banget nih ceritanya Jadi si Angel batal nikah Gara-gara papanya udah keburu meninggal Jadi sebenernya dia tuh Kepaksa banget Menikah dengan orang itu Dan dia memutuskan Untuk kembali dengan Kenjo Tapi kan Kenjo menolak nih Karena dia udah punya pacar juga kan ma Ya mama jadi kasihan nih pak Liat Angel Dia terpaksa merelakan kebahagiaannya Demi ngebahagiain papanya Eh taunya malah papanya udah meninggal Dan sekarang menderita sakit kanker Iya ma Papa juga kasihan Semoga dia bisa sembuh ya ma Amin Oh iya pak Papa gak jemput anak-anak Udah waktunya nih pak Mereka pulang Oh yaudah ma Papa sekarang aja ya Pergi jemput mereka Oke ma Iya pak Hati-hati ya pak Iya ma Jadi gimana nih Leo Setelah melalui rumah yang kemarin Tertarik kan Iya ma Tertarik ma Rumahnya sangat cocok Jadi rumah masa depan Leo dan Ligia Serta anak-anak kami nantinya ma Oh yaudah Kalau cocok ngapain dilama-lamain lagi Yaudah langsung bayar aja lah Nanti keburu diambil orang loh Atau uang kamu belum cukup ya Biar mama tambahin nih Oh enggak ma Udah cukup kok ma Tinggal besok kami mau pergi ke kantor notarisnya ma Untuk menyelesaikan berkas-berkasnya Sekalian Melakukan pembayaran Waduh berarti kamu udah fix ya Bakalan tinggal di rumah itu Kamu enggak bakalan nyesel Leo Milih rumah itu Kalau udah mama bilang rumah itu bagus Ya pasti bagus deh Kalian pasti bakalan nyaman tinggal di situ Ya iyalah mah rumah udah semal itu Masa masih enggak nyaman Ya pasti nyaman lah Apalagi Leo dapatkan istri yang baik Coba istri Leo enggak baik Rumah masih nyaman apapun Pasti kayak angker rasanya Ini maksudnya apa ya pak Papa bilang begitu Enggak kok ma Maksudnya kayak rumah kita ini ma Nyaman banget karena selalu ada mama Yang menghiasi dan merawat rumah ini Bukan rumah aja mama rawat pak Papa juga dirawat Makanya papa beruntung punya istri kayak mama Ya kan pak Iya Papa gak salah deh milih mama aji eub lassen Luka udah jalan 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 c